Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mengenal kebudayaan suatu daerah merupakan sebuah perjalanan yang begitu mengasihkan bagi saya. Beragam simbol, ekspresi, dan tradisi mengajarkan saya akan jati diri masyarakatnya. Budaya untuk kota Syanta sendiri adalah budaya, akar budaya adalah budaya Simalungun. Ini namanya bulang silap. Bulang silap. Mari pemirsa, temani saya dalam menelusuri kekayaan budaya luhur, Simalungun. Terima kasih telah menonton! Pemirsa mungkin sudah menduga lokasi pertama yang saya tuju dalam perjalanan kali ini. Museum Simalungun menjadi tempat yang paling tepat untuk membantu saya mengenal sejarah budaya suku Simalungun. Berada di pusat kota Syantar, tepatnya di Jalan Sudirman, museum ini dikelola oleh Yayasan Museum Simalungun. Halo Kak Lili! Halo juga! Horas Kak! Terima kasih Kak! Wah aku senang sekali bisa di museum Simalungun. Aku boleh diajak keliling-keliling nggak Kak? Iya dengan senang hati kami menyambut. Kami selempang kan ini cenderamata dari Simalungun. Ah ini apa ini Kak? Hiyo ya namanya? Hiyo suri-suri, warna merah. Hiyo suri-suri. Oh iya. Boleh Kak? Gimana cara pakainya? Seperti ulos ya? Iya, diletakkan di sebelah bagian kanan. Oke, terima kasih Kak. Wah, berasa jadi orang Simalungun ya. Sama dengan Kakak ya? Iya, warna merah. Kak aku boleh diajak keliling tadi, sepertinya saat aku masuk di halaman pun penuh dengan jejak-jejak peninggalan kerajaan dulu ya Kak ya? Iya. Mari aku diajak Kak. Aku penasaran sepertinya tadi saat aku lewat pun aku banyak melihat palas. Iya benar. Palas ini apa Kak? Palas ini banyak bentuknya, ada yang bulat, ada yang travesium seperti ini. Jadi setiap rumah penduduk, orang suku Simalungun ini memperolehnya dari batuan pergunungan maupun ada di sungai. Ini batu andesit. Jadi fungsinya ini untuk menyanggah tiang rumah itu supaya kokoh, supaya tidak terubuh. Jadi bentuk rumahnya bisa kita lihat itu tumpukan beberapa tiang galangan kayu yang ditumpuk-tumpuk dan pembangunan rumah jaman dahulu tidak menggunakan paku. Berarti fondasinya sangat kuat ya pada saat itu ya. Puas mengitari halaman depan museum Simalungun, Kak Lili mengajak saya masuk ke dalam rumah bolon. Melihat rumah bolon dari dekat, saya menyadari bahwa bangunan ini juga memiliki ukiran yang hampir mirip dengan Gorga Batak. Tentu setiap pahatannya mengandung makna. Kalau cicak pada balik pintu ini juga mewakili binatang. Di dunia binatang ada ular, ada kupu-kupu, ada semut. Jadi kita hidup berdampingan dengan makhluk sifat Tuhan dunia binatang. Jadi cicak ini disebut dengan Pinar Boraspati. Di mana binatang ini merasa berterima kasih bisa hidup tinggal bersama dengan makhluk sifat. Ini pengaruh budaya Hindu di setiap rumah. Diletakkan pada depan bagian pintu rumah, dikaitkan digantung pada seutas rotan. Jadi inilah yang membantu kita naik ke atas. Ada 862 koleksi di museum yang dibangun pada tahun 1939 ini. Uniknya, benda-benda peninggalan kerajaan Simalungun ini disusun dan dikategorikan sesuai jenis serta kegunaannya. Ada juga koleksi alat tenun zaman dulu, alat musik tradisional, alat-alat pandai besi, tongkat para raja, dan koleksi lainnya. Sebagian besar koleksi logam, emas, dan perak merupakan cendera mata dari pedagang maupun bangsawan luar ketika kerajaan Simalungun melakukan perdagangan dengan bangsa asing. Ini apa ini, Kak? Ini salah satu tarian hiburan. Pada zaman dahulu ini tarian sakral, di mana hanya keluarga raja yang bisa menampilkan. Jadi topeng huda-huda ini adalah tarian untuk mengingatkan bahwa kita ini hidup hanya sementara di dunia ini. Ada lagi tempat yang lebih indah di surga. Nah, pemirsa, ini nih spot koleksi yang paling saya suka. Pakaian tradisional yang menjadi identitas suku Simalungun. Kak, ini satu yang menarik juga baju prianya. Ada batik, ada batik pengaruh Jawa atau gimana, Kak? Apa ceritanya, Kak? Bisa ada gotongnya dari batik? Pada masa itu, sultan-sultan dari pulau Jawa, mereka bersatu rame ke kerajaan Simalungun. Jadi mereka hadir lengkap dengan pakaian khas kebesaran keraton Jogja. Jadi mereka tertarik dengan topi yang dipakai oleh sultan keraton Jogja itu. Lalu mereka dapat ide bahwa kain batik itu bisa dibuatkan gotong. Jadilah gotong ya dengan motif batik gitu ya, Kak, ya? Tapi penutup kepala bapak. Jadi bagi orang pria yang sudah menikah, berkeluarga itu maknanya bahwa dia harus punya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Dipakailah gotong. Kak Lili bercerita bahwa pemeliharaan Museum Simalungun tidak mudah. Pihak pengelola membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Mendengar hal ini membuat saya miris pemirsa. Ketika ketujuh, Raja Simalungun memutuskan untuk membangun museum ini pada tahun 1973. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan adat istiadat Simalungun dengan memperkenalkannya kepada halayak luas. Sebuah harapan agar semangat ini tidak pupus. Saya selalu hanyut dalam keelokan Wastra Nusantara. Saya meyakini bahwa selembar kain ini mampu menggambarkan kekayaan warisan budaya suatu daerah. Di Simalungun, kain tradisional masyarakatnya disebut hiu. Mungkin terlihat sama seperti kain dari suku-suku lain di Sumatera Utara. Namun jika dilihat dari motif, pola maupun warnanya, hiu berbeda dengan ulos maupun uiskaru. Sebuah galeri yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan No. 78, Nagahuta, Kota Pematang Siantar. Menjadi tujuan saya untuk mengenal hiu Simalungun. Kailmi Noiser Damanik adalah pemiliknya. Ia membangun bah pison sejak tahun 2008. Saat ini bah pison telah bekerja sama dengan puluhan penenun, baik yang menenun secara gedokan maupun yang menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Ini dipakai seperti ini. Kalau untuk keseharian, perempuan Simalungun pakai yang seperti ini. Ini namanya bulang juga ya? Iya, ini namanya bulang silapi. Silapi maksudnya seperti inilah, jatuh. Jadi kalau ini kan dibentuk segitiga tuh. Kalau ini bentukannya jatuh. Jadi ini kita buat kain budaya Simalungun dari kain tapak satur. Tapak satur itu dari motifnya, motif tapak satur. Jadi itu maknanya itu keteraturan di budaya Simalungun, di orang-orang Simalungun. Harus tunduk dengan keteraturan hidup. Seperti itu. Baru kita lanjut, kita buat dengan motifnya ini. Kita ambil dari ukirannya Simalungun, penyebutannya untuk Simalungun itu pinar. Pinar. Iya. Penyebutannya sebagai... Filosofi dan cerita dibalik sehelai kain. Memang begitu menarik untuk diulik. Iya, ditubah Gorga. Kalau ditubah Simalungun, pinar. Kak, aku penasaran. Jadi sebenarnya apa yang paling membedakan ulos dengan hiu? Kalau hiu yang saya pelajari selama ini, dia 90% pakai tenun ikat. Kalau dibahas Simalungun namanya gatip. 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 Kalau dibahas Tuba, haid. Haid. Iya, tapi bahasa Nisa dia tenun ikat. Dan di keberagamannya itu, itulah dia menentukan namanya tapune, tapak satur, tiga darah, padang rusak, atau hati rongga. Tapi intinya yang saya pelajari di budaya Simalungun, ini ada motif seperti ini nih, motifnya Simalungun benar. Namanya dia suat. Suat India. Hiu hidup dalam berbagai bentuk dan corak. Selain bulang yang merupakan penutup kepala perempuan, hiu berbentuk selendang disebut suri-suri. Corak pada kain Simalungun ternyata diambil dari motif ukiran. Menasaran apa yang membuat kakak mau terjun melestarikan hiu, gak meninggalkan nilai tradisinya, tapi juga mengikuti kembangan zaman. Kalau saya lihat sih di pasar ya, minimnya kain budaya Simalungun, itu dari penenu juga sangat berdampak ya. Minimnya kain simalungun dan akhirnya orang-orang Simalungun, karena sulit menemukan kain Simalungun, beralih ke kain budaya lain. Dengan terpaksa. Jadi sekarang saya pikirkan, gimana kain Simalungun ini tidak hilang. Bisa dikenal orang-orang zaman sekarang dan zaman berikutnya. Harga hiu yang ada di sini berkisar mulai dari 800 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung dari proses pembuatannya. Ditenun secara tradisional dengan gedokan yang memakan waktu seminggu atau bahkan berbulan-bulan. Harganya tentu jauh lebih mahal. Nah ini, kenapa akhirnya kakak ingin buat produk turunan? Selama ini kan, kalau dari dulu barang rizik kita dari pertenunan, kita bakar. Oh sayang sekali. Jadi sesudah kita merasa sayang, kita kasih orang. Kita kasih orang cuma-cuma nak olah gitu. Tapi terakhir, dia pun mengolah tidak maksimal, tidak sampai habis, tetap ada sampah. Jadi kita pikir, ayolah kita olah, kita pikirkan bagaimana ini sisa kain semua bisa untuk dipergunakan, tidak hanya sebagai sampah dan punya delay ekonomi. Misalnya seperti sampah kita yang paling kecil, kita buat dia jadi atik. Dengan ukuran yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Yang satu inci juga harus kita jadikan barang yang siap dipakai dan punya nilai ekonomi dong. Jadi sampahnya kita tinggal sedikit kan? Tinggal ini ya, tidak ada malah ya. Iya, hitungannya sudah tidak ada, sudah habis. Coba boleh ya kakak? Boleh, silakan. Maniak anting nih. Bagus-bagus loh rekreasinya. Kalung juga semuanya ada. Karena memang tidak luntur juga kan, jadi nggak takut lagi dipakai, basah, meleleh warnanya. Satu topik yang belum sempat kami bahas sejak tadi adalah kain untuk kaum pria pemirsa. Identik dengan warna gelap, kain untuk pria si malungun juga memiliki motif tersendiri. Dan kebanyakan sudah langka di pasaran. Ini namanya bulang silap. Bulang silap. Bulang silap. Tidak cukup dari selembar kain, saya ingin menyelami kehidupan masyarakat suku si malungun melalui gerak-gerik tari, yang syarat akan pengetahuan warisan leluhur. Sanggar Budaya Rayantara merupakan salah satu sanggar tari di Siantar yang fokus pada pelestarian tari tradisi si malungun. Meski demikian, sanggar yang dibentuk oleh tulang Sultan Saragi ini juga memberi ruang untuk tari kreasi. Dengan catatan, gerak tari yang dibuat tidak boleh meninggalkan akar tradisinya. Namun yang membuat saya begitu bersemangat kali ini adalah perjumpaan dengan sosok pelatih dibalik kesuksesan sanggar budaya Rayantara. Ia adalah pelaku budaya dan pelestari tradisi. Seorang maestro Opung Raminah Garingging Lahir di Sorbadolok tahun 1934, saat ini Opung Raminah mencapai usia 89 tahun. Namun gerak tubuhnya masih lincah gemulai. Bercerita tentang sosok dan perjalanan hidup Opung Raminah, liputan ini tidak cukup untuk merangkumnya pemirsa. Jadi sekarang ada berapa tarian tradisi semalungun, Opung? Somba, Sitalasari, Mertodun, Ijajumatidahan, Haruan Bolon, Tolusaundulan, Manduda 7. Jadi yang tambahannya, itulah Balang Sahwa ke-8, memancing ke-9, ngeberrotan ke-10. Sudah itu, kuajari lagi dia, itulah moncak-moncak tentang burung nanggurdaha. Burung nanggurdaha ini sangatlah kejamlah, tidak pilih bunuh, kerbau, ya kerbau, ya rusak dimakan. Itu karena kejamlah. Jadi, orang pun tak berani ke ladang. Datanglah raja, walaupun kita lah, dipanggil lah, datanglah. Jadi, kita tahu lah kalau orang dahulu kan adanya pelembekkan hatinya orang itu. Mainlah orang itu kan, mainlah, moncak, bela diri, apa semua. Jadi, jinaklah burung ini. Tapi burung itu tidak ada lagi dalam langkah Sumaterin. Iragunan ada, sayang. Itulah burung Garuda, menjadi simbol Pancasila. Waktu Merdeka, kan sekarang enggak ada lagi di lagu kecil. Kalau dulu kan, sanggat 17, sanggat mulia, hari Indonesia merdeka. Kan gitu, sekarang kan enggak lagi. Opung Raminah memang penutur legenda rakyat yang fasih. Ia juga ulung dalam meramu obat tradisional dari herbal. Tertersombah itu artinya tertersombah. Yang akan datang dan juga yang sudah lewat. Kalau ada kesalahan kita mohon dimaafkan. Itu artinya. Dapat bertemu dan menggali pengetahuan serta nilai kehidupan dari sosok legenda Opung Raminah Garingging. Merupakan pengalaman sekali seumur hidup bagi saya. Semangatnya untuk melestarikan dan mewariskan seni tradisi Simalungun kepada generasi muda begitu luar biasa. Saya bersyukur karena geliat ini juga mendapat dukungan dari pemerintah kota Pematang Siantar. Yang pertama adalah mengoptimalkan kearifan lokal. Di sini adalah kearifan lokal budaya Simalungun. Kemudian implementasinya di dalam setiap kegiatan apapun itu kita selalu menampilkan untuk ada tarian, pembukaan, tarian Simalungun atau tortor Somba Simalungun. Itu adalah tarian adat Simalungun. Kemudian pada hari Kamis kami juga memakai pakaian, kearifan lokal pakaian batik Simalungun. Simalungun. Kemudian di beberapa, apa namanya, di dinas, di dinas pendidikan, kita sudah akan mencanangkan kurikulum untuk bahasa Simalungun, budaya Simalungun. Aksara juga mungkin, Ibu Aksara Simalungun. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Atasnya akhirnya panggil Ibu dokter. Ibu dokter, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sudah berkenan untuk berbincang dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awalnya saya tidak punya ekspektasi akan seperti apa perjalanan kali ini. Namun uniknya, petualangan di tanah Simalungun penuh dengan inspirasi. Dari cerita dan kisah setiap narasumber yang saya temui, saya diajarkan akan sebuah filosofi hidup orang Simalungun. Habonaran dobona. Kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu. Budaya Simalungun menuntun setiap insannya untuk memegang teguh nilai-nilai kebenaran dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.